Ibu Mutia, saya ingin tanya soal wasiat Bung Hatta, yang menyebut bahwa Bung Hatta tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ada wasiatnya dan saya lihat Ibu juga membawa, boleh ditunjukkan ke Bukit Samatan Najwa, ini wasiat Bung Hatta? Ya, itu pada tahun 1975, beliau menulis dalam tulisan tangan, tulisan tangan yang sama rapinya seperti tahun 20-an. Jadi persisnya yang dikatakan Bung Hatta, Ibu disitu memang tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Iya, tidak ingin dimakamkan, tapi jadi saya bacakan ya, apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan yang Indonesia Merdeka. Saya tidak ingin dikubur di Makam Pahlawan dalam Kurung Kalibatan. Saya ingin dikubur di tempat kuburan rakyat biasa, yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya. Ingin dikuburkan bersama rakyat? Iya, di kuburan rakyat. Adakah alasan lain selain ingin bersama dengan rakyat yang memang diperjuangkannya seumur hidupnya, Ibu? Memang rakyat itulah sumber utama yang dipikirkan beliau, tapi di samping itu juga ada sampingannya. Banyak juga Kalibata ini, ada juga orang-orang yang tidak cocok berada di sana, jadi ya agak mengecewakan suaranya. Jadi karena Bung Hatta melihat di Taman Makam Pahlawan ada orang-orang yang seharusnya tidak dimakamkan di sana? Jadi lebih baik dimakamkan di pemakaman rakyat, begitu ya Bu? Iya, Pak Harto. Jadi sampai akhir hayatnya pun konsistensi itu terlihat. Iya, dan Pak Harto mengikuti konsistensi itu memilih Tanah Kusir. Tanah juga harus ingat bahwa ketika Bung Hatta baru pulang dari Belanda, dan kemudian dia kecewa dengan Bung Karno karena masuk penjara dan PNI dibubarkan, kemudian dia membuat PNI baru, dia membuat surat kabar corong namanya Daulat Rakyat. Jadi mahkota dari perjuangan itu adalah rakyat begitu, dan itu sebagai pengganti dari Daulat Tuhanku. Karena itu pilihan Hatta menurut saya garisnya jelas sekali sejak dia di perhimpunan Indonesia ya, membuat maniposto politik kemudian pulang ke sini dan membuat surat kabar Daulat Rakyat, itu orientasinya sangat jelas, dia hidup untuk rakyat.